Sepulang dari situ, gue udah harus buka baju Udah-udah matanya itu Dan gue jalan, gue kancutan, gue kancutan Kira-kira covid ini, terutama untuk industri kita nih Comebacknya kapan, Wak? Apa profesi kita mau dihapusin dari muka bumi ya? Ketika itu terjadi, apa yang ada di pikiran pertama? Ada kegodaan untuk yang gue lebih baik masuk penjara Daripada masuk, daripada rehab Buat gue tuh, gue gak mungkin selama gue nafas Gue berhenti ganja Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Halo teman-teman, sebangsa dan setan air Kembali lagi di ngasso nih ya, ngobrol santai air lasso Sekarang bersama salah satu heroes of the 90s Bukan heroes, apa? Virus of 90s Virus apa nih? Virus Ival Iwake, istidak haus, yo Wah, apa kabar, Wak? Kabar bagus Kabar baik ya, sehat ya? Sehat Ini kita udah sama-sama aman Tadi sebelum berkunjung disini, kita memastikan diri kita aman Jadi kita gak pakai masker meskipun tetep berjarak Yap Dan tidak muncrat yang penting Yang penting jangan muncrat Dan sebenernya protokol ini udah dilakuin sama beberapa truk-truk dari dulu Sebelum pandemi Selalu ada tulisan Jaga jarak aman anda Jaga jarak aman anda Jaga jarak aman anda Iya bener Mungkin Covid terdespirasi dari itu Wah gimana nih, Wak? Kabar keluarga sehat semua ya? Sehat semua Ah, syukur Covid gimana nih? Ngilai teman-teman, termasuk gua segala macem Lu kayaknya aman ya? Ya so far Apakah seaman itu maksudnya gini? Apakah lu emang gak pernah keluar? Atau emang lu meskipun keluar dari aktivitas Menjaga banget gitu? Iya Buat tips untuk teman-teman Kalau gua sih yang jelas ya Ngomong soalnya nih, bro Ketika dapet kabar Covid Dengan segala macem protokol dan lain sebagainya Podcastnya Buat gua, satu, mindset kekeluarga Kita mesti merubah budaya Artinya Kayak budaya kita keluar rumah Ya gua kalau gak keluar rumah Kita makan dari mana? Ya bener Seperti kita gitu kan Artinya Meeting dan lain sebagainya Bukan hal yang terlalu kita hindari Tapi otomatis ada konsekuensi Ya konsekuensinya akhirnya kayak Sepulang dari situ Gua udah harus Buka baju Udah udah merta itu Dan gua jalan Gua kancutan ke kamar mandi Apa? Kancutan gitu Gua ke kamar mandi Udah gua mandi Masuk mandi Itu awal-awal tuh Masuk seperti itu Terus dan akhirnya Kayak berat tapi emang Emang akhirnya terbiasa 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 dan Dan bahwa itu Menyehatkan juga sebenernya ya Menyehatkan Banget Ya gak ada salahnya Sebelum meluk anak Walaupun tanpa Covid pun Ya kita mandi dulu Ya biasanya cuci tangan dulu Cuci tangan dulu Bahkan gua biasa ya udah mandi dulu Udah baru bisa peluk anak Ya itu emang Cuma mindset gua cuma satu Kita musting merubah budaya Kayak itu yang selalu gua omongin juga ke Apa? Temen-temen IO gitu ya Kita sponsor segala macem produk Tidak Ini gimana nih Kok streaming Begini-gini aja Loh Ini kita merubah budaya Bukan sesuatu yang mesin salabim Iya Orang biasa nonton konser Tiba-tiba nonton dirumah dengan itu Gitu ya Kan ya engagementnya gak sebesar Seperti nonton konser Benar Yang ngejalanin kita pun berat ya 5 lagu kayak 50 lagu deh Gak ada feedback Energi gitu kan Biasanya ya Betul Mau 15 lagu hajar aja Nambah lagi Sekarang 5 lagu itu berat Benar 5 lagu kenapa Kayak udah kering Kering Terus kayak Gak ada tambahan tenaga Kadangnya kita di drop Drop di lagu ke 7 gitu Ibetulnya di lagu ke 8 Dapat lagi Seger lagi Dapat second win gitu Itu lu ngerasain banget gitu ya Sangat Dari segi ekonomi Ekonomi ya gua merasa Semua merasakan hal yang sama ya Cuman gua disini Itulah Gunanya kita Mengaplikasikan Atau mengimplementasikan Lagunya di Timus Pak Apa itu? Bang bingung Yuk kita nabung Kita memang Terutama ya Kadang-kadang temen-temen Musisi Atau artis tuh Banyak yang ketika Memanen hasil tuh Kadang-kadang kita juga Cepat menebarnya ya Dalam bentuk-bentuk yang Bukan investasi gitu ya Kadang-kadang kita melupakan hal Mendasar bahwa Ada kesadaran Ya Pak punya kesadaran ini gak Bahwa Kita ini bukan profesi super hidup Iya Sangat Sangat Makanya akhirnya Seperti atlet ya Seperti atlet Kita apa Adalah profesi yang emang Ada batas waktunya Mungkin kita udah Kayak lo gitu ya Udah ada bonusnya Udah banyak banget Udah harus bersyukur banget Nah Ini game yang gua maksud Kita tuh sedang Ngejalanin bonus of life aja Masa-masa musisi tuh Bisa dudukan gak Lebih dari 30 tahun ke atas Iya Kita masih bisa Masih bisa Ya gua rasa ini Kita ngejalanin bonus ya Iya Apa salahnya kita juga Nularin bonus ini ke lingkungan Buat gue gitu ya Ya ke lingkungan kita gitu Kayak Misalnya Wah gua ngerasa peruntung nih Gua nabung apa sih Ketika pandemi Loh Lo ketawa sendiri Tapi lingkungan lo berantakan Itu yang menjadi agak beban Itu akhirnya gak sehat kan Iya Seberapa lama seperti itu Ya makanya gua selalu Lingkungan harus sehat juga Iya Ini bukan ngomong Sotini segala macem ya Bro ya Kayak gua awal langsung Yang banyak Orang yang akhirnya Yang KPHK segala macem Itu Bikin bisnis kuliner Betul Ya Termasuk gua tuh bikin somai Emang Nama lo ngehe Lah somai Ngaso Gitu kan Semuanya tuh bansat Nama lo kan udah produk ya Kayak gampang banget Iya Bokap nyokap lo Kayaknya udah Ini anak gue bakal jadi produk Ini keren banget gitu Resa emang namanya yang angkret Hahaha Nama gua rese Ari rese aja Rese Enggak bener bisa Produk mana juga Masuk gitu Tapi balik lagi Nanti gua mau bikin juga Las sate Las sebelat Ya kan Las seafood Las kopi Las kopi Enggak-enggak kalau nyambung kan Oh iya Las sate Agak jauh ya Kalau bakso Misalkan Apa ya Agak susah juga Lah bakso Lah bakso Lah bakso Lah bakso juga gak susah ya Nah tapi apa Ya itu tadi bro Bukan teori ya Segini Negara Ketika negara perang Warga lagi susah Kehidupan Kesenian pun Agak udah mereskiankan ya Akan rendah Sebagai konsumen Atau sebagai produsen ya Betul Akan rendah Itu yang gua selalu Motivasi temen-temen Apa Di dunia seni Ayo kasih endorsement Buat mereka yang Bisnis kering Bener Paling gak Yang biasa ke IG lu segala macem Ya kopal gue Gue gak lakuinnya for free Sama Selama dia memang WebKM dan segala macem WebKM dan segala macem Kirim ke rumah Gue posting aja Bener Saling bantu ya Karena Ketika mereka Akhirnya Achieve Ini Wah gila lo baik Enggak baik Itu buat gue juga Orang ketika achieve Udah settle Akhir pun keseningan Mendengarkan musik lagi Walaupun bukan musik gue Iya Yang penting mereka mendengarkan lagi Ketika hidup itu berjalan aman Lu biasanya akan tertarik lagi Kepada kesenian Kesenian Makanya gua Gua ngasih tau alesannya gitu Loh ke temen-temen yang lain gitu Ayo Terus endorse mereka gitu Apapun yang bisa lu endorse mereka Endorse Karena Gak mungkin lu Lagi dalam keadaan hustling Lagi berjuang segala macem Lu menikmati musik Itu susah gitu Hanya sekedar Ya gak kepikiran Gak kepikiran Nah Berarti Lu ini termasuk Tadi lu kan bilang Apa Kita rubah budaya ya Berarti lu termasuk Yang percaya ya Bahwa virus ini ada ya Karena kan ada beberapa temen kita Yang bener-bener gak percaya tuh Hmm Gua gak nyalahin juga Untuk yang percaya Maksudnya tiap orang punya Percaya gak sih ini ada benernya Kalo gue ada Kalo gue ada barang yang ada D-exaggerating gak D-exaggerating gak D-exaggerating gak Oleh beberapa penggorengan Kalo buat-buat Itu pasti ada Pasti ada Pasti ada juga Beberapa pihak yang ngambil keuntungan Dari keberadaan ini Melebih-lebihkannya Melebih-lebihkan Akhirnya Bahkan memperpanjang periode Kenapa enggak Ketika mati gue untung Ya udah Terpanjang aja periode Dan juga banyak loh bro Orang yang Kayak mendadak Itu dia Karena Covid lah Itu banyak Dan kemudian Ini menjadi semacam bisnis Ini ya Gua termasuk orang yang percaya juga Covid Karena gua juga ngalamin Tapi juga Gua sangat Keberatan lah Sangat Prihatin Dengan pihak-pihak Yang menjadikan Ini sebuah Bahan untuk Menguntungkan diri Menggolongannya Menggolongannya Setuju gua Bener ya Pasti ada Gua sih Dari awalnya ngongol juga Gua selalu bilang Ini pasti akan ada yang bermain Di atas ombak ini Di atas ombak ini Riding the wave Riding the wave Dari Covid-nya ini Dia menikmati Sementara yang lain Ngelem semua segala macem Ya buat gua sih Whatever Setiap orang ya Berhak punya kepentingan masing-masing Karena gua capek Gua mikirin Ah lu jahat lu Yang penting Kita Berlaku yang Buat kita bener aja Kalo buat gua sih Sama Kita lindungi diri kita Kalo gua punya prinsip gini Biasanya Lu kayaknya sama dengan gua Flu aja malas gitu Iya kan Flu aja malas gitu Apalagi sesuatu yang Rumah sakitnya juga Agak sulit gitu kan Obatnya juga belum ditemukan dengan pasti Iya Ya flu aja sampe sekarang gak ada obat ya Iya Kita cuma di sumber istirahat Yang kena flu kan dia gak enak kan Gak enak Iya Gua juga Kalo misalnya udah Ada temen-temen yang terlalu Ini ya Berwajar Sering Apa terlalu Wah ini bakal gimana ya Terlalu parno Semua segala macem Dulu flu di Eropa juga Memakan Oh Lebih banyak Spanish flu ya Spanish flu itu Lebih banyak dan Sekarang kita bisa hidup bergantungan sama flu Ini dari awal covid gitu Betul Betul Kita manusia men Pasir jalan ya Manusia selalu Apa Kemampuan beradaptasi itu Gokil gitu Jangan underestimate kita gitu Gua juga gak membanggakan Diri berlebihan gitu Gua Gua sangat aware Gimana melindungi diri dan keluarga Tapi di sisi lain juga Teman-teman kita manusia Gitu lah Lu Lu punya adaptasi Musik aja bisa beradaptasi Lu punya Sense of survival ya Sense of survival pasti ada manusia itu ya Buat gua gini Hidup tuh belajar Hidup tuh tentang belajar Dan adaptasi adalah salah satu proses belajar Betul Itu doang Kalo kita gak mau beradaptasi Berarti gak mau belajar Titik Ramalani wak nih Kira-kira covid ini Terutama untuk industri kita nih Comebacknya kapan wak Kita ini Gua musisi Kita musisi band ini Yang paling terpukul salah satu Karena Nyawa Industri kita adalah pengumpulan Masa Kira-kira kapan wak Ngeliat kondisi masih kayak gini Ini masih seperti itu Tadi sempat ngomong Biasanya bawa Setrek Sekarang cuma satu sekop Dua sekop Biasanya bawa setrek Dan pun sebulan Dua sekop Biasanya emang satu trrek Sekali pulang Sekali pulang Bawa setrek Dan itu bisa beberapa kali pulang Biasanya Sekarang ya Sekarang ya Sekop satu sekop Ya paling banyak tiga sekop Ya itu Ya udah Ya itu balik lagi Kira-kira sampai kapan wak Dan gimana cara mempercepatinnya Gua sempat ada titik yang Apa profesi kita mau dihapusin dari muka bumi ya Hahahaha Gua kadang-kadang gua suka Apa memang Nanti tidak akan ada lagi panggung ya sempat ya Tidak ada panggung Ketika kehidupan akan begitu kering tanpa kesenian Dan semua di digitalize gitu Padahal experience Terus panggung itu kan gak bisa Keringatnya itu loh Gak bisa dibeli Gak bisa dibeli Gua pernah gua waktu itu bikin status Karena gua emang Selain panggung besar kayaknya Bahkan emang liatang di cafe gitu Betul Komunitas kadang-kadang Gua tuh kangen sama suara denting glass beer Smoky air Orang yang Suasana panggungnya Itu tiba-tiba Satu hari di tahun 2020 13 Maret tepatnya 13 Maret jam 21.45 Gua kangen banget Tapi ya kalo emang di ini ya Ketika covid ini Dara Semua bisnis turun Landai Semua ya Bahkan ada yang terjun bebas Kita yang terjun bebas Kita yang lights out Lights out Dan kita juga mustinya Yang lain mungkin pengalami penurunan ya Bener ya Penurunan Landai Bahkan kuliner Landai Tapi sempet agak naik lagi Apakah ya kayak ini lah Industri hiburan Lights out Tooth Glass Dan Bisa dibilang kita yang pertama Efek Kena efeknya Dan yang terakhir nanti Dan mungkin Buat skala prioritas Terakhir yang digurus Karena ini adalah Perluan bukan premier atau sekunder Betul Ini Ya tambahan hidup lah ya Ya itu tadi Ketika orang udah Baru ngerasa settle Baru orang akan berkesenian Betul Nah Kalo gue Daripada gue nunggu ini-ini settle Kita ikut ngedorong Supaya orang-orang settle Gitu loh Kenapa gak kita Wah a** Jadi dengan mendorong Orang semakin sadar Dengan merubah budaya Itu rasanya Akan healing everything Untuk kembali berkesenian ya Akan kembali berkesenian Percuma kita marah-marah segala Ayo We're doing it Wah ini kita bakal jadi terakhir Kita anak-anak tiri Ngapain ngeluh Udah Udah Secaranya ya kita dorong nih Sekitar kita gitu Buat bisa Up lagi Dan mereka berkesenian lagi Akhirnya mereka Menikmati musik lah Iya Simple aja Sekarang juga udah mulai dibuka nih Meskipun belum ada yang memulai kayaknya Selama 30% menjelang Eh 30% dari kapasitas Udah mulai boleh Udah mulai boleh Itu tadi tentang covid Wah Ini boleh gak nanya-nanya Mundur dikit nih Oke siap Sebuah kejadian di Bulan April 2017 ya Ketika itu terjadi Apa yang ada di pikiran pertama Gue cuman keluarga Di rumah Anak gue bakal gimana Bini gue bakal gimana Itu aja Karena emang selama ini kan Ya Ya kita yang Ya kita-kita-kita tulang punggung keluarga Gue lebih kesitu Terasa malu? Gue kalo malu segala macem Gue gak tau ya Gue gak terlalu Sedang tidak Tidak terlintas ya waktu itu Gak terlintas Gue lebih gimana hidup Anak sama bini Yang segala macem Makanya kenapa Ketika orang nanya gue gini Gue gak pernah malunya Karena buat gue Sebusuk apapun Masa lalu lo Itu yang membawa Membawa lo ke hari ini Jadi.. Ya gak ada bedanya Gue juga pake Cuman gue gak ketangkep gitu aja ya Ya maksudnya Ini sebusuk apapun Ketika jaman lo pake gitu ya Wah Tapi kan yang membawa lo Sekarang jadi kayak gini gitu Ya iya 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 Jangan mengkhianati perjalanan kita Maksud gue Gue gak pernah setuju Atau orang yang Sesungguhnya gue udah berlepas Dari masa lalu gue Iya Lo belajar dari situ gitu Dia banyak sama ya Ken Masa lalu itu yang membentuk kita Iya Gak ada yang perlu diseselin Gak ada Jadi gak nyesel Waktu ditangkep Buat gue itu Bukan gak nyesel Karena akhirnya gue pengen ngelakuin Dan lain Tapi buat gue ini konsekuensi gue Iya Ini konsekuensi gue Gue ngomongnya Ini karma gue Yang emang harus gue jalanin Karma kan gak jelek aja Yang bagus juga Ini gue jalanin Ayo Ayo gue jalanin Ayo gue jalanin You ready ya To face it ya Gue cuman bilang sama bini gue Pertama kali gue masuk Di Di Polresnya juga Bawain gue buku Oke Gue pengen ada Escaping aja gitu Udah gue pengen buku Apa segala macem Jadi Gue lebih yang Terlintas cuma satu Gimana keluarga gue Gue bakal Menjalani hukuman Ya apapun itu ya Pokoknya dipisahkan Mereka gimana nih Anak gue lagi belajar jalan Oke Gue pengen banget ada di proses itu Tiba-tiba gue gak ada di proses itu Gue lebih kesitu Hal-hal yang emang deket sama gue aja Pasti mau keluarga ya Yang deket sama gue aja Gue gak Udah lah itu Itu dulu Itu yang mau Terus ketika lu Menjalani proses itu Di hari-hari awal Minggu-minggu awal Langsungkah terbentuk Mengkristal gitu Gue harus berhenti nih men Ada godaan untuk yang Gue lebih baik masuk penjara Daripada masuk Daripada rehab Lebih baik masuk penjara Daripada masuk rehab Iya Kenapa Karena Beberapa Relasis itu Gampang wah Disini barang banyak PR nih Buat pembangga masyarakatan kita Udah bukan rahasia umum Iya Gue sempet yang Wah Sementara disini Karena gue sempet ada Kita quote gini loh Bro Gue dulu ada Bro nih Oke Ini teh Yang pentingnya Ada banderol pajaknya Iya Buat gue tuh Gue gak mungkin Selama gue nafas Gue berhenti ganja Gue boleh berhenti drugs Yang lain kimia Semua segala macem Oke Gue berhenti kimia Tahun 1998 Chemical drugs ya Chemical ya Putau Sabu Apometh Ecstasy ya Tapi gue waktu itu sangat gila-gila sama LSD Oke Gue suka banget Bukan cuma yang emang udah berbentuk kertas Tapi yang emang masih cairan gue suka Oke Dan luar biasa ya imajinasinya Wah Itu tuh bener-bener Itu beda A different class Gue suka banget A different league A different league Bahkan emang ketika lagi macet Mobil lagi ketemu macet Gue tuh yang emang Bisa Lu bisa Nyal seat sambil Ya Karena gue ngeras jadi Gue chill disitu Wah gila Chill banget gitu lah Gue udah langsung Lucy in the sky With diamond Tidak mungkin berhenti ngeganja Kenapa Karena ketika emang Gue lagi berhenti Gue ngeras waktu itu Posisi gue adalah Gue udah berhenti dari narkoba Oke Buat gue Ganja bukan bagian dari narkoba Oke Perspektif gue pada waktu itu Oke Walaupun emang Perspektif gue itu bukan narkoba Tapi kan aturan mainnya disini adalah narkoba Betul Dan ada hukumnya Ada hukumnya It's an illegal thing It's an illegal thing Jadi Gue gak bisa akhirnya melakukan pembenaran Wah Protes segala macem Yang jelas buat gue Sesimpel ini Lo masuk lapangan basket Pakai aturan basket Oke Lo masuk lapangan bola Pakai aturan bola Di Indonesia Ganja bahkan masuk Kategori golongan narkotika Kelas 1 Kelas 1 Ya ikutin aja cara mainnya Kalau emang pengen ada Ada passion buat Apa Knowledge tentang itu Lakukanlah di jalurnya Oke Bukan akhirnya lo jadi pakai Ya Ya udah Berapa minggu tuh per perang Sampai akhirnya lo accepting bahwa Gue kayaknya haus Enggak Enggak lama Pas di Polores pun udah beres Kebentuk ya Kebentuk Di Polores udah kebentuk Gue sendiri Gue baca buku Gue satu buku yang gue suka Yang ampe Ampe sekarang Gue udah baca berulang-ulang Oke Gue berapa kali hatam Itu bukunya Musashi Buat gue Siapa penulisnya Gue juga baca tuh Siapa Jiko Kenji Bukan Kenjiro Aduh Akira Kurosawa Akira Kurosawa Akira Kurosawa Akira Kurosawa Ingetan gue agak lumayan Gokil emang Gokil emang Gokil bener Emang Gue baca Covernya kuning men Kuning Dan buat gue tuh Apa Gimana dia Gue pernah ada fase yang dikurung Fase Gimana dia akhirnya Buat gue tuh banyak banget Itu yang menjadi supplement gue Ketika gue lagi Sendiri Oke Disitu Dan Yaudah Ini konsep Ampe gue bilang ini konsekuensi gue Gue gak boleh cengeng Adepin Udah gue Berarti Bisa dibilang Titik lu mengkristal bahwa Oke I quit Karena abis Gue berhenti nganja Itu karena buku Apakah Emang terbayang-bayang keluarga Atau Kolaborasi semuanya Kolaborasi semuanya Kolaborasi semuanya Kolaborasi semuanya Kesepian ya Semuanya Bahkan gue sampe Terima kasih sama Tuhan gitu ya Alhamdulillah ya Tuhan Gue dipilih Gue dipilih Untuk Ngejalanin ini Gue musti ada mindset itu Ya Kalo gak berantakan Itu gue bangun Ya thank you thank you banget Gue dipilih Kalo gak gini Gue gak tau gue sekarang kayak apa Gitu loh Ampe sekarang pun itu masih gue syukuri Kalo gue ketangkep Gitu loh Ampe sekarang itu masih hal yang gue syukuri Gue bilang gini Gue Gue bersyukur banget waktu itu Gue akhirnya ketangkep Maksud gue Ada satu Lewat jalur PMDK Gak lewat si penmaru Jalur cepat Gak lewat si penmaru ya Jalur cepat ya Jalur cepat ya Gue udah UMPT Lu masih si penmaru Selisih berapa tahun tuh Si penmaru sama UMPT tuh Ya tapi maksud gue Gue lebih gitu bro Jadi yang Yang apa Thank you Tuhan gue dipilih Gue akan ngejalani konsekuensi ini Apapun namanya Ada yang bilang konsekuensi Ada yang bilang karma Ada yang bilang hukuman Segala macem Gue jalanin Karena Gue pengen ada pelajaran disini Gue pengen pengen nemu pelajaran Sampai ada Sebelum pindah ke rehab pun Karena gue hampir 2 minggu gue di colores Oke Itu sebenernya Ini ngomong sapa ya Sorry kalau ngomong sapa ya Setiap momen tuh Ada satu Great Greater Atau higher consciousness Whatever it is gitu ya Orang menamakannya Ada yang bilang ini Tuhan Ada bisikan ilahi lah Wahyu lah ya Revelation Revelation whatever Tiap momen tuh ngasih hadiah ke kita Ngasih harta karun Tiap momen tuh harta karunnya ada gitu loh Cuman kita mau diging apa enggak gitu loh Kayak Ini hadiah buat gue Gue mesti ngejalanin ini sebaik mungkin Sebaik mungkin ketika Lo naik kelas lo dapet hadiah motor Oke Kalau ngejalanin dengan bener lo kecelakaan Oke Bener Kalau ngejalanin dengan bener ya Lo bisa Berguna Berguna motor itu Gue cuman Patient gue itu aja Yang bu jaga terus Sampai akhirnya gue Di rehab Di rehab pun akhirnya Sampai counselor tuh Waktu lo paling habis di rehab Untuk apa? Menyesuaikan penyesuaian Kemikal tubuh Psikological Belajar nulis lagi Belajar berkarya lagi apa ya Yang menyembuhkan lo Sebelum belajar Karena sembuh ini Bukan seperti sembuh flu lo ya Bukan simsalabim ya Bukan simsalabim lo ya Bukan simsalabim lo ya Tiga hari minum obat Anti flu Dan hari keempat Udah bebas Bukan Bukan Perjuangan itu Second by second Hour by hour ya Gitu ya Gue coba jadi bulan Maksudnya Gini loh Bulan itu gak pernah Mengkorup sedikitpun Cahaya yang dikasih sama matahari Buat berbagi ke bumi Dia dikasih cahaya dari matahari Tapi diberbagi lagi ke bumi Oke Healing gue pertama adalah itu Gue berbagi sama temen-temen Di rehab Oke Sharing dalam arti ya Artinya sharing disini juga Emang ada program sharing dan sebagainya Tapi emang bener-bener akhirnya Eh kita kayak gini Sampai ngomong ke kanselor dan segala macem Itu gue Gue beranikan diri nih Ini kayaknya orangnya Sampai gue tuh Karena gue di primary Yang notabene emang yang Yaudah lah ya Ada kan emang spesial program Oke Yang emang udah Eh bukan kocak sih Kasian juga Yang udah tiba-tiba kita ngobrol nih Kayak wajar Lagi ngobrol tiba-tiba Gini Bang Iwa Ini ada spesies baru nih Math Math Yang tiba-tiba Gebrak-gebrak Barak Gebrak-barak Bang Iwa Kenapa Tolong Karena ya Gue di lalah Gue bersyukur banget Orang-orang itu percaya cerita sama gue Kenapa lo Tadi gue lagi tidur John Lennon keluar Dari perut gue Nyanyin Imagine Dia bilang gitu kan Dia bilang Wah lo beruntung loh Kenapa Lo Dapet Apa Spesial show dari dia Itu gue sangat mimpi kan Yang semua orang gak dapet Ya semua orang gak dapet Gitu ya Kadang ngomongin Mesti-mesti dengan frekuensi seperti itu kan Karena buat gue sendiri Mereka orang-orang cerdas Orang-orang cerdas yang akhirnya Ya mungkin ya Ada yang bilang kepleset Ada yang bersekala macem Bukan yang akhirnya bukan di punish Justru emang mesti ditemenin Gitu loh Harus disembuhkan Sembuhkan Kita mesti sadar ya Orang-orang gak akan sehat Kalo gak pernah mau menerima dirinya sakit Betul Gitu kan Yaudah akhirnya ya Gue suka Dan gue Sampai bini gue Kalo emang besuk gitu ya Di hari besuk Kamu kok seneng sih disini? Gitu loh Curiga Kok seneng sih? Gila gitu Ya Gue Gue mesti seneng Bukan-bukan Mesti ya Gue perlu seneng Untuk ini gitu loh Kalo gak makin jatuh ya Kalo gak makin jatuh Gak usah berpikir hal-hal yang gak mungkin Kayak gue pengen McDonald Oke Karena itu hal yang gak mungkin Oke Ya hal-hal kecil-kecil aja ya Jangan pengen jalan-jalan di mall Jangan pengen jalan-jalan di mall Karena Bahkan Banyak yang bilang juga Ada beberapa kali yang orang-orang udah Masuk rehat Bahkan emang Bui gitu ya Gue bilang Gue mendingan masuk bui deh Disana rokok juga Dijam-jamin Salah masang dasi aja lo kelar Di tempat lo itu ya? Naruh keset buat masuk Jadi bukan sekedar rukmen Tapi menata kembali hidup ya? Menata Oke Dengan distraksi Distraksi seperti itu gitu Cuman akhirnya ada satu yang Ya gue bilang Ada distraksi yang gak perlu lah Kita Karena keluar dari sini Gue gak pengen jadi robot Jangan pernah ngancurin karakter orang Oke Yang penting ya udah Karakter kita-kita Kita ini aja gitu Karena tetep ada meskipun karakter berat Tapi tetep ada nilai-nilai dasar sih Cukup nilai-nilai dasar mestinya ya? Gue pengen Gue tetep jadi orang yang rock and roll Ketika gue keluar dari sini soalnya Oke Bener Gue ngomong Jangan merubah Karakter aslinya ya? Aslinya Jangan merubah karakter aslinya Bahkan Perspektif gue tentang rock and roll sendiri Sekarang udah beda Gitu Gara-gara disitu Buat gue gini Rock and roll adalah pemberontakan Oke Gue berontak gue rebel sama satu kekuatan Iya Buat gue Rock and roll itu adalah ketika Lo lagi mellow sedih segala macem Lo bisa nge-twist itu Jadi happiness Itu rock and rollnya Rock and roll Dan lo ngejalan hidup Salah satu rock and roll itu sebenernya tau gak Gue menemukan Menjalan hidup dengan fun Dan penuh rasa syukur itu rock and roll Iya Bener loh Enggak ngeluh Enggak ngeluh Eh itu rock and roll Lo ngelawan apa yang You rock man Gue setuju Gimana gue ngomong kena covid Eh gue bersyukur dengan covid Nah kok bisa Ya karena gue dipilih Untuk menjadi bagian dari perayaan ini Dan gue survive Sama kemudian Iya Iya Karena gue dipilih dan gue survive Gue yakin gue survive Gitu Ini udah mulai bunyi-bunyi lagi Wah Tanya terakhir nih pak Declar Lo all clean Sober and clean Gue gak pernah mau bilang Bahkan beberapa kali gue keluar Banyak ngetawarin buat ngomong Gue udah berhenti Gue gak pernah mau Gue gak pernah berani bilang Gue udah berhenti Gue cuman berani bilang Sampai detik ini Gue gak pakai lagi Itu bukan karena keraguan gue Tapi gue ngerasa ini perjalanan seumur hidup gue Ya bener Itu perjuangan seumur hidup Bener Bukan akhirnya gue udah berhenti Udah kenal perjuangan gue Enggak tuh loh Makanya gue bilang Sampai hari ini Gue gak pakai Gue jalanin ini one step at a time Dan ini Hari demi hari Tapi udah tidak terganggu Perses kreatif Aman No Ketika gue lagi rehab juga Gue bilang gini gue Bawain flash tease dong lagu-lagu gue yang blues Kenapa blues? Gue gak tau ke nafas Gue tuh trigger gue Kalo denger blues Gue harus nge-bugs Harus Nge-bugs tuh nyimeng? Nyimeng Gue harus Mungkin kalo gue denger hip-hop Gue cukup pengen nge-beer Pengen apa tuh kok kok Udah denger blues Bawaannya ngelinting? Harus ngelinting dan gue nge-bugs Akhirnya gue tabrakin semua Sampai diprotes Karena makan seluruh Kenapa wak? Daripada gue fight-nya nanti Gue mau latihan sekarang Nah nih Lu sama persis Ini sebagai penutup ya Menghadapi apapun di dunia ini Termasuk perjuangan lepas dari drugs Itu memang harus menghadapi perang Dengan musuh yang nyata Di lapangan perang yang ada Ya Kalo lu dikurung doang di kamar 10 tahun Lu gak pake Betul Tapi ketika lu berani ngadepin Ini salah satu contohnya Ngadepin musuh yang nyata Dalam musik blues itu Sebagai trigger Dan dia Lu aman dengerin blues apa pun Gue dengerin blues aman Gue nulis lirik sekarang udah aman Ya syukur banget gitu ya Ya kocak aja gitu lah Gue yang Hah? Dulu gue pernah bilang Gue gak mungkin Gue gak nganja Dulu itu setiap hari ya Nganjanya? Iya Sehari berapa kali? Gue sempet ada fase Mungkin pas udah terakhir-terakhir Kemarin nih sebelum ketangkep Gue udah mulai berkurang Oke Gue nyium aroma dengan keisepnya udah cukup Oke Udah mulai ini kan Tapi sebelumnya Bahkan mungkin ada fase Gue bentukin ngerokok berapa tahun Tapi gue nganja Oh Jujur terbakau gak Tapi kayaknya Wah thank you banget ya Bener ya Mudah-mudahan perjuangan sumber hidupnya sukses Amin Youtube ya Pasti Kita ketemu lagi ntar di Youtubenya Iba One Love